Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Ibing Roshidin Corner atau IRC. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi politik. Ini bagian pertama ya. Karena bahasanya agak cukup panjang, maka akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Dan ini adalah yang pertama. Silahkan simak berikut ini. Ya, komunikasi politik terdiri dari dua kata, komunikasi dan politik. Mari kita jelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Nah ini terutama bagi yang belum belajar tentang komunikasi ya. Komunikasi itu berasal dari bahasa latin komunis yang artinya adalah sama. Lalu ada kata lain, komunikasi. Artinya adalah membuat sama. To make common. Membuat sama. Nah ini bisa dilihat di bukunya Pak Gunung Herjanto dalam komunikasi politik sebuah pengantar. Nah ini dia bukunya ya. Silahkan dibaca. Nah, apa yang dimaksud dengan sama atau membuat sama? Komunikasi sesungguhnya adalah mencapai pada sesuatu yang sama. Sesuatu itu apa? Adalah persepsi atau makna. Jadi, orang yang berkomunikasi sebenarnya adalah mencapai persepsi atau makna yang sama. Karena itu, Probe Deddy Mulyana dalam buku pengantar komunikasi ya. Itu mengatakan bahwa persepsi adalah inti komunikasi. Artinya, kalau orang yang berkomunikasi, misalnya dua orang ya, atau lebih, lalu mencapai persepsi yang sama, maka komunikasi itu berlangsung secara mangkus atau efektif. Dan, kebalikannya, kalau tidak ada persepsi yang sama, maka komunikasi tidak jelas. Jadi, kalau si A berkomunikasi dengan B, keduanya mempunyai atau sampai pada persepsi yang sama, maka efektiflah komunikasi itu. Tapi, kalau tidak, ya tidak efektif. Ujungnya bisa terjadi salah faham, miskomunikasi. Dalam konteks politik, misalnya presiden sebagai komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak, kepada publik. Kalau khalayak atau publik itu menangkap pesan yang sama, atau persepsinya, atau maknanya sama dengan presiden, maka komunikasi itu berjalan secara mangkus, efektif. Jadi, kalau publik menangkap hal yang berbeda, itu ada persoalan. Maka seringkali dalam konteks politik, kesalahpahaman terjadi karena, itu tadi, pesan yang ditangkap berbeda. Presiden mengatakan A, publik mengatakan atau menangkapnya berbeda. Jadi, seringkali persoalan komunikasi itu menjadi atau membawa kepada persoalan yang lebih serius. Jadi, sekali lagi, komunikasi itu intinya menangkap pesan yang sama, apa, makna atau persepsi yang sama. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang, politik. Nah, politik, biasanya kalau di zaman dulu, itu kata-kata awalnya adalah polis. Polis itu sering diartikan dengan negara atau kota, atau negara-kota. Karena zaman dulu, ya negara itu kecil. Atena, maka negara-kota. Atau kata turunannya, politis, artinya warga, warga negara. Maka politik itu kerap diartikan sebagai negara atau pemerintahan, ya di dalamnya negara tentu ada pemerintahan, atau warga negara. Itu politik secara umum. Meskipun nanti ada beberapa makna tentang politik. Itu nanti akan ada di video yang tersendiri, ya. Misalnya ada lima makna tentang politik. Silahkan nanti ditonton di video yang lainnya, ya. Oke, sekarang bagaimana kita mendefinisikan komunikasi politik. Nah, kalau komunikasi secara terminologisnya yang paling gampang adalah kan penyampaian pesan dari komunikator kepada halayak. Ada yang menambahkan dengan tujuan tertentu, ya. Penyampaian pesan dari komunikator kepada halayak, penerima. Maka kalau politik secara sederhana didefinisikan sebagai penyampaian komunikasi atau penyampaian pesan politik kepada atau dari komunikator politik kepada halayak. Jadi di dalamnya masuk politik, karena ini komunikasi politik. Jadi pesannya sendiri mengandung pesan politik atau komunikatornya komunikator politik. Kadang, pesan yang tidak bermakna politik, kalau disampaikan oleh komunikator politik, itu bisa menjadi politis. Karena itu, salah seorang ilmuwan komunikasi politik, Brian McNair, dalam bukunya Introduction to Political Communication, menjelaskan ada tiga aspek komunikasi politik. Atau komunikasi politik itu meliputi minimal tiga aspek. Nah, Brian Sr. menyebut komunikasi politik itu dengan purposeful communication about politik. Jadi komunikasi yang bertujuan tentang politik. Nah, ada tiga, tadi saya bilang ya, menurut Brian McNair, tiga aspek yang dikandung komunikasi politik. Yang pertama adalah komunikasi politik itu disampaikan oleh komunikator politik kepada halayak dengan tujuan tertentu. Jadi komunikator politik itu misalnya politisi. Anggota DPR, Presiden, menyampaikan pesan kepada halayak. Itu adalah komunikasi politik. Itu aspek yang pertama. Sekarang aspek yang kedua. Kebalikannya, komunikasi politik itu dari atau disampaikan oleh aktor non-politik kepada politisi. Jadi ini kebalik. Jadi dari rakyat kepada elit politik. Misalnya mahasiswa berdemonstrasi atau datang ke parlemen, kedung DPR, menyampaikan pesan, menyampaikan tuntutan, itu adalah komunikasi politik. Jadi dari yang non-politik kepada politisi. Kebalikan yang pertama ya. Yang ketiga, komunikasi politik itu adalah terkait tentang ulasan atau bahasan tentang aktor-aktor politik, yaitu para politisi, dan aktivitas mereka misalnya di media masa. Contohnya adalah berita politik. Kalau kita misalnya baca media masa, baik cetak elektronik maupun sekarang ini online ya, atau daring dalam jaringan, itu kan banyak isinya tentang aktor-aktor politik, tentang politisi di DPR atau di eksekutif, dan aktivitas mereka diberitakan. Itu adalah komunikasi politik. Jadi sekali lagi, menurut Brian McNair ada tiga aspek komunikasi politik ya. Yang pertama, dari politisi ke masyarakat. Yang kedua, sebaliknya dari masyarakat atau non-politisi kepada politisi. Yang ketiga, tentang aktor dan aktivitas mereka. Seperti di media-media masa. Dengan demikian, bahasan komunikasi politik menurut Brian McNair itu cukup luas. Baik, saya kira untuk bagian pertama tentang pengantar komunikasi politik, saya cukupkan, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau memberikan komentar, silakan tulis di kolom di bawah ini. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!